Halo sahabat sehat, kembali lagi bersama saya Ibn Fikir Lumayla di channel Terus Lisi Keluarga Channel informasi kesehatan untuk anak muda seperti kita Bener gak sih? Kalau misalkan kita bertambah usianya, semakin banyak juga tanggung jawab yang kita emban Nah, terkadang tanggung jawab itu tuh kayak datangnya bersamaan Terus akhirnya kayak terakumulasi, kita jadi stres Pas kita stres itu kayak malah kita pola makannya jadi hancur Atau kita jadi nafsu makannya ningkat Atau malah gak malah nafsu makan sama sekali Nah, sebenernya stres itu apa sih? Terus bener gak sih stres itu mempengaruhi pola makan? Oke, kita akan membahas ini di videonya Jangan kemana-mana Oke, jadi stres itu apa sih? Nah, stres itu mudahnya itu reaksi tubuh saat kita merasa terancam, tertekan, dan juga bisa juga pas kita merasakan perubahan yang terlalu belum adaptif gitu Terus, stres ini juga bisa memicu perasaan kita menjadi galau Terus abis itu kecewa, abis itu khawatir, bahkan bersemangat Loh, kok bersemangat? Kan stres? Nah, stres itu ternyata dibagi menjadi dua Yang pertama adalah stres akut dan yang kedua stres kronis Stres akut itu adalah stres yang biasanya jangka waktunya pendek dan masih bisa kita atasi sendiri ya Nah, contohnya misalkan kita terbiak di dalam kemacetan, tetapi kita udah telat ke kantor Nah, biasanya tuh kan pasti orang stres tuh disitu Tuh pasti udah lelah, udah gak mau ngapa-ngapain Terus abis itu pas udah nyampe di kantor, yaudah, udah stresnya biasanya gitu Yang kedua stres kronis, stres kronis biasanya jangka waktunya lebih panjang Terus beban di mentalnya juga lebih berat Lalu, untuk penanganannya bila misalkan udah berat banget gitu Memang butuh tenaga akli, misalkan psikolog atau misalkan kalau di sekolah itu tenaga guru BK Nah, tapi ya ingat ya kalau misalkan stres kronis ini berbeda dengan depresi Terus bener gak sih? Stres ini bisa mempengaruhi pola makan? Ya, bener Karena sekarang itu udah banyak banget research-nya, penelitiannya udah banyak banget Dan udah bisa dijelaskan secara ilmiah juga Nah, kalau misalkan badan merasakan stres akut Nanti medular otaknya bakalan ngasih sinyal ke tubuh buat ngelepasin hormon adrenalin dan non-adrenalinnya Nah, karena pelepasan hormon ini akan memicu reaksi fight or flight Nah, reaksi flight or flight ini bakalan ningkatin detak jantung dan tekanan darah Tetapi di saat yang bersamaan, karena pelepasan hormon ini juga memperlambat fungsi fisiologis tubuh Jadi, nanti tekanan darah ke pencernaannya jadi melambat Terus nafsu makannya juga jadi berkurang Dan asupan makannya juga berkurang Nah, itu kenapa stres akut bisa membuat orang menjadi nafsu makannya malah berkurang Berbeda dengan stres akut, di stres kronis yang sudah berkepanjangan ini Yang berkerja di sini adalah hipofisis Berbeda dengan stres akut, stres kronis malah membuat nafsu makan menjadi naik Kenapa bisa begitu? Karena saat tubuh merasakan stres kronis Hipotalamus sebagai pusat otak yang mengontrol stres ini Akan memerintahkan hipofisis untuk melepaskan hormon ACTH Nah, tetapi kalau misalkan stres kronis ini sudah berkepanjangan Nanti bakalan ada satu hormon yang meningkat Yaitu hormon kosterol Nah, hormon kosterol inilah yang memicu seseorang untuk mempunyai nafsu makan Nah, itu kenapa bisa dibilang kalau misalkan orang yang stres kronis itu Akan merasakan nafsu makan yang tinggi Nah, itu tadi adalah fakta-fakta tentang stres ya Nah, dan juga tadi kenapa stres itu bisa mempengaruhi pola makan secara ilmiah Terus, aku ada satu pesan Sahabat sehat, dimana pun kamu berada Lagi baik-baik aja atau enggak Lagi punya masalah atau enggak Kalian tetap harus menjaga nutrisi harian kalian Biar kalian tetap sehat Nah, itu aja video dari kita Kalau misalkan kalian ada pertanyaan Kalian bisa tanyakan langsung ke Instagram At Nutrisi Keluarga Official Nanti kita akan bertanyakan pertanyaan-pertanyaannya ke narasumber Jangan berkompeten Jangan lupa like, subscribe Terus abis itu jangan lupa nyalakan juga loncengnya Saya Benfiti Lumailah Salam sihat Terima kasih Terima kasih Terima kasih